Mirsa polisi telah memeriksa barang bukti CCTV dan sejumlah saksi terkait kasus dugaan penganiayaan Nikolasin Purnama terhadap selebgram Ayu Thalia. Ayu Thalia telah melaporkan Nikolasin, putra pertama Basuki Cahaya Purnama, ke POSEC penjaringan pada 27 Agustus 2021 atas dugaan penganiayaan karena didorong keluar mobil hingga terjatuh. Polisi terus mendalami persateluan selebgram Ayu Thalia dengan putra sulung Basuki Cahaya Purnama, Nikolasin Purnama. Ayu Thalia sebelumnya melaporkan Nikolasin Purnama ke POSEC penjaringan atas dugaan penganiayaan. Sementara kuasa hukum Srean melaporkan Ayu Thalia ke Pores Metro Jakarta Utara atas pencemaran nama baik. Ke Pores Jakarta Utara, Kombes Polguruh Arief Darmawan menyatakan telah memeniksa rekaman CCTV di lokasi dugaan penganiayaan. Polisi juga telah memanggil sejumlah saksi. Sudah dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang pada saat terjadinya peristiwa tidak pidana tersebut berada di lokasi tersebut. Sambil menangis, kemarin Ayu Thalia meminta keadilan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Nikolas Seat. Ayu Thalia menegaskan bahwa dirinya dirugikan secara fisik, mental, dan material karena tidak diperkenankan untuk bekerja sementara di kantor. Pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya. Karena balik lagi saya perempuan disakitin dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti tidak akan terima gitu loh. Jadi ya saya enggak, enggak, buat 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 apa saya pansus saya punya pekerjaan, saya punya pekerjaan tetap gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah enggak bisa bekerja karena enggak tenang. Sementara Nikolas Sean Purnama melalui pengacaranya Ahmad Ramzi meminta polisi segera memeriksa dirinya agar jelas duduk perkaranya. Sean tidak pernah melakukan hal tersebut penganyayaan. Makanya dengan tegas Sean membuat laporan balik terhadap AT. Untuk membuktikan bahwa Sean tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh AT dalam laporannya di Polsek Penjaringan. Sebelumnya selebgram Ayu Thalia telah melaporkan Nikolas Sean ke Polsek Penjaringan pada 27 Agustus 2021 atas dugaan penganyayaan karena didorong keluar mobil hingga terjatuh. Dirinya menyertakan bukti seperti hasil visum dan tangkapan layar pecah tanpa WhatsApp. Tim Liputan Ainews melaporkan.